Para orang tua perlu waspada terhadap gangguan pertumbuhan panjang penis anak laki-laki. Karena apabila hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin. Penis anak tersebut tidak mengalami pertumbuhan sesuai dengan usianya dan kelak saat ia dewasa, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran, juga kecemasan pada anak, dan dapat terjadi gangguan pada fungsi reproduksi. Di video kali ini, kita akan membahas berapa normalnya panjang penis pada anak laki-laki berdasarkan usia, bagaimana cara mengukur panjang penis anak, dan apa yang harus dilakukan jika panjang penis anak laki-laki kita ternyata di bawah nilai normal. Seiring bertambahnya usia anak laki-laki, maka terjadi tumbuh kembang. Dan salah satu pertumbuhan yang terjadi adalah terjadinya pemanjangan penis. Panjang penis ini perlu diperhatikan pada anak-anak apakah panjangnya sudah bertumbuh sesuai dengan usianya atau tidak. Karena apabila ternyata dia tidak bertumbuh sesuai dengan panjang dari usia yang normal, maka hal ini menunjukkan terjadi gangguan pada tubuh sang anak. Ada berbagai hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan panjang penis pada anak. Salah satu yang tersering itu adalah gangguan pada hormon testosteron, kemudian gangguan genetik, atau mungkin saja ada berbagai faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan panjang penis. Salah satunya misalnya ada paparan bahan kimia yang mengganggu fungsi hormon, sehingga panjang penisnya menjadi lebih pendek. Pada dasarnya panjang penis anak itu akan bertumbuh secara signifikan saat ia menginjakan usia puber, yakni pada usia 10 sampai 14 tahun. Tetapi yang harus diketahui, sebelum itu juga terjadi pertumbuhan panjang penis. Hanya saja ia tidak sesignifikan ketika anak tersebut menginjakan usia puber. Dan itu tetap harus dimonitor. Idealnya setiap tahun kita bisa memonitor bagaimana panjang penis anak tersebut. Panjang penis itu juga dipengaruhi oleh faktor ras. Nah masalahnya banyak yang beredar data panjang penis normal berdasarkan usia, itu mereka menggunakan standar untuk ras Eropa atau Afrika. Untuk anak Indonesia sendiri, kita tidak bisa menggunakan patokan dari nilai ras yang di luar itu tadi. Karena terdapat perbedaan antara panjang penis ras luar dengan ras di Indonesia ataupun Asia. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa sih panjang penis yang normal berdasarkan usia untuk anak-anak di Indonesia? Berikut ini akan saya lampirkan tabel yang saya gunakan sejak pendidikan dokter spesialis andrologi. Dan ini sudah kami gunakan untuk mendeteksi kapan penis anak-anak Indonesia dikatakan normal atau kurang. Jadi kalau kita lihat ya dari tabel ini, di sebelah kiri itu adalah usia dalam satuan tahun dan yang di kanan itu adalah panjang penis normal dalam satuan sentimeter. 0 ini maksudnya adalah usia dari 0 sampai 12 bulan. Panjang normalnya adalah 2,8 sampai 3,8 sentimeter. Begitu pula seterusnya ya. Jadi ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hingga usia 13 tahun. Dan di sebelah kanan itu adalah angka-angka range dari panjang penis yang normal. Itu dalam satuan sentimeter. Yang harus diperhatikan adalah panjang tadi itu adalah panjang yang digunakan dengan metode pengukuran penis yang diregangkan. Jadi pengukuran penisnya harus betul juga untuk kita bisa mengetahui apakah panjang penisnya sudah normal atau tidak. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara untuk mengukur panjang penis anak kita di rumah. Berikut ini adalah cara untuk mengukur panjang penis anak. Yang pertama harus kita siapkan itu adalah alat untuk mengukur panjang penis. Yang paling saya rekomendasikan itu adalah kita dengan menggunakan penggaris. Nah penggaris yang saya anjurkan itu adalah kita menggunakan penggaris yang bahannya tidak tajam. Misalnya kalau penggaris besi itu kita khawatirkan nanti malah dia akan menggores bagian tubuh anak. Jadi kita bisa menggunakan penggaris yang plastik seperti ini. Nah idealnya penggarisnya itu sebetulnya adalah ukuran nolnya ini berada tepat di ujung disini ya. Jadi kalau ini misalnya kan kalau kita lihat itu ada jarak ya dari nol sama tepi penggaris. Nah ini sebenarnya kurang begitu baik. Idealnya nih nolnya berada di ujung sehingga kita bisa mengukur dengan tepat dari ukuran panjang penis. Kalau misalnya tidak ada penggaris kita juga bisa menggunakan meteran ya. Meteran seperti ini. Cuma ini yang tadi agak tajam atau bisa juga kita mengakalinya dengan menggunakan misalnya seperti sumpit atau stick S ya. Jadi kita mengukur dulu pakai ini kemudian nanti ini baru kita ukur dengan menggunakan penggaris atau dengan meteran. Jadi kita tandai nanti panjang penisnya sampai mana. Kalau saya pribadi selalu biasanya menggunakan penggaris. Biasanya ada penggaris khusus tuh untuk penis sendiri ya. Tapi kalau penggaris ini pun juga tidak ada masalah. Nah jadi pertama kita letakkan dulu anak pada posisi telentang ya. Ini kita anggap ya ini adalah anaknya ya. Jadi ini badan anak ini adalah penisnya. Kita posisikan telentang di kasur. Posisikan seperti ini. Kemudian tangan kita itu memegang bagian leher ya. Leher dari kepala penis. Jadi misalnya ini adalah kepala penisnya. Kita pegang di lehernya. Kemudian kita regangkan ke atas hingga semaksimal mungkin. Tetapi jangan juga kita terlalu meregangkan atau menariknya berlebihan. Itu bisa menimbulkan nyeri pada anaknya. Jadi kita regangkan panjang penisnya pada bagian leher dengan satu jari. Kemudian satu jari lagi kita mengukur menggunakan alat ukur tadi. Dimana disini saya menggunakan penggaris. Kita mengukurnya itu dari dasar tubuh anak ya. Jadi misalnya ini perutnya anak. Kita ukurnya itu dari dasar tubuh anak. Kira-kira berapa sih panjangnya? Nah misalnya ini disini. Kita tekan sedalam-dalamnya sampai mentok. Lalu kita ukur sampai ujung penis. Ujung kepala penis. Perlu diperhatikan kepala penis ini diukurnya hingga ujung kepala bagian dalam. Jadi kalau misalnya belum disunat. Itu kan ada semacam kulup penis ya. Nah itu kita bisa tarik sedikit jadi muncul kepalanya. Kita ukurnya sampai yang betul-betul kepala penis tuh. Nah kita ukur tuh dari sini sampai ke ujungnya. Misalnya pada kasus ini. Itu adalah 4 cm. Nah kalau misalnya anaknya terlalu gemuk ya. Sehingga lemaknya banyak disini. Kita bisa mengukurnya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan penis. Jadi kita letakkan seperti ini. Kemudian kita tekan sampai ujung. Ini kita ragamkan. Baru kita ukur berapa panjang penis anak. Jika dibuat gambaran maka kurang lebih seperti ini ya. Misalnya nih anaknya kita posisikan telentang. Disini itu kepala anaknya ya. Kemudian disini itu bagian tubuh dari anak. Nah lalu disini itu adalah penis dari anak. Lalu disini kakinya ya. Nah kita mengukurnya itu adalah dari dasar bagian tubuh ini hingga ke kepala penis. Jadi misalkan kalau anaknya ini belum sunat. Masih ada kulupnya seperti ini. Itu perlu kita tarik terlebih dahulu. Biar kita tahu bagian mana sih yang kepala penis sesungguhnya ya. Jadi kita tahu seperti ini. Kemudian kita ukurnya. Letakkan penggaris. Kita tekan dari dasar tubuh anak ini. Hingga ke kepala penis yang ujung ini. Kalau misalnya nih anaknya gemuk banyak lemak seperti disini tadi. Kita coba dulu tekan ya sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya kurang begitu optimal karena lemaknya itu banyak. Kita bisa mengukurnya itu dari sebelah kiri atau kanan penis ya. Jadi kita mengukurnya dari sebelah sini. Sama pada prinsipnya. Kita tekan juga ke ujung ya. Ke ujung dasar dari tubuhnya ya. Hingga ke atas kepala penis. Kemudian kita catat hitungannya dalam satuan sentimeter. Lalu kita cocokkan dengan tabel tersebut. Apakah panjang penis anak masuk dalam kategori normal. Atau tidak berdasarkan usianya. Jika setelah dilakukan pengukuran penis dengan metode tadi secara benar. Dan ditemukan kalau panjang penis anak kita itu di bawah dari nilai normal. Maka hal ini sudah menunjukkan terjadinya gangguan pada pertumbuhan panjang penis. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah small penis. Atau yang kedua itu adalah mikro penis. Bedanya small penis dan mikro penis adalah sebagai berikut. Small penis itu apabila panjang penisnya berada sedikit di bawah nilai normal. Sementara mikro penis itu apabila panjang penisnya berada jauh sekali dari nilai normal. Jadi ada standarnya nanti itu untuk yang small penis itu berapa. Dan berapa untuk yang mikro penis. Tetapi tidak perlu pusing untuk memikirkan hal tersebut. Karena pada prinsipnya ketika panjang penis anak berada di bawah nilai normal. Maka itu sudah merupakan salah satu indikator kewaspadaan dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila sudah ditemukan gangguan pada pertumbuhan panjang penis. Maka sangat disarankan untuk anak tersebut dibawa menemui ke dokter andrologi terdekat. Untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Biasanya dokter andrologi akan mengukur kembali berapa panjang penisnya. Kemudian dicek lagi apakah ada gangguan fungsi reproduksi lain. Seperti buah zakarnya, lubang kencingnya, dan yang lainnya. Untuk memastikan apakah gangguannya hanya di panjang penis saja. Atau terdapat gangguan penyerta yang lain. Setelah itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan darah untuk mengecek hormon terlebih dahulu jika diperlukan. Apabila pada anak tersebut memungkinkan untuk diterapi, maka biasanya dokter andrologi akan memberikan terapi berupa suntikan hormon dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan panjang penis. Kemudian ini akan dimonitor secara berkala untuk melihat bagaimana respon dari pengobatan. Diharapkan setelah pemberian terapi hormon, maka panjang penis itu dapat terjadi pertumbuhan. Dan itu biasanya diawasi hingga 2-3 bulan atau bahkan lebih atau juga kurang bergantung bagaimana respon tubuh anak. Pada prinsipnya adalah untuk mengejar hingga panjang penisnya mencapai panjang yang normal berdasarkan usia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.